Pemirsa kasus COVID-19 di berbagai wilayah tanah air terpantau melonjak. Di DKI Jakarta, kasus COVID-19 melonjak mencapai 365 kasus, dua di antaranya meninggal dunia. Sementara di Tangerang Selatan, tiga pasien dirawat di rumah sakit. Meski kasus meningkat, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menegaskan, varian yang menyebar di Indonesia bukanlah varian baru, melainkan subvarian Omikron. Memasuki pehujung tahun 2023, jumlah kasus positif aktif COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Di DKI Jakarta, kasus COVID-19 mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir hingga mencapai 365 kasus. Dua pasien di antaranya meninggal dunia. Sementara di Tangerang, Banten, tiga pasien terkonfirmasi COVID-19 dan dirawat di rumah sakit umum Tangerang Selatan. Pihak rumah sakit mewajibkan seluruh aktivitas di lingkup rumah sakit kembali memakai masker. Dari awal bulan Desember, kurang lebih ada 10 pasien. Yang tujuh pasiennya sudah berangsur membaik, menjalani perawatan di rumah. Yang tiga lagi masih dalam perawatan dan pengontrolan oleh tenaga kesehatan kami. Menangkapi kenaikan kasus COVID-19 di berbagai wilayah tanah air, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memastikan kasus COVID-19 yang belakangan meningkat bukanlah varian baru, melainkan sub-varian Omikron. Umumnya kasus COVID-19 ini dibawa oleh para pelaku perjalanan luar negeri. Meski tingkat penularannya terbilang cukup cepat, namun tingkat kefatalannya sangat rendah. Ini bukan varian baru, ini sub-varian EG. Variannya tetap Omikron. Varian Omikron itu ciri-cirinya menyebarnya cepat, tapi patality rate-nya sangat rendah. Itu sebabnya kita lihat kenapa yang masuk ke rumah sakit dan sampai meninggal itu sampai sekarang sangat sedikit. Agar penularan tidak terus meningkat, Menkes menghimbau agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dan pola hidup sehat. Terutama, warga yang kerap melakukan perjalanan luar negeri, khususnya lansia, agar melengkapi vaksinasi dosis ketiga dan keempat demi menjaga daya tahan tubuh dari paparan virus COVID-19. Tim Liputan Ainews melaporkan.